Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lima gol bersarang di Old Trafford pada minggu malam. Buat fans MU yang udah lelah dan pengen jadi fans barunya Liverpool, ada baiknya kenalan dulu nih sama logonya Liverpool, yaitu Liverpool. Di Indonesia, Liverpool sering disebut-sebut sebagai klub bango dalam berbagai jandaan cuma karena lambangnya. Padahal, kalau mau baca sedikit aja, burung yang ada di logonya Liverpool itu bukan burung bango lho. Burung di logo Liverpool itu adalah Liverpool, burung mitos yang tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata. Makanya, untuk representasi di dunia nyata, liverbird sering disama-samakan dengan burung kormoran, yang termasuk kendala spesies burung akwati. Liverbird sendiri udah muncul di logo Liverpool sejak lama, semenjak The Reds memperkenalkan logo pertama mereka. Waktu itu, Liverpool memasang coat of arms kota Liverpool yang mengambang dewa Neptunus dan Triton, tengah mengapit dua ekor liverbird. Sejarah soal liverbird sebagian lambang kota Liverpool bisa ditersuri hingga ke tahun 1200-an. Waktu itu, seekor burung tertampang di atas sebuah seal. Tetapi, pada abad ke-17, orang-orang udah pada mulai lupa tuh burung seperti apa yang sebenarnya muncul di seal tersebut. Menurut mitos modern, liverbird adalah burung yang dahulu biasa hidup di garis pantai Liverpool. Mereka terdiri dari dua jenis, jantan dan betina. Yang betina, biasa berdiri menghadap pantai, mendoakan para pelaut supaya bisa pulang dengan selamat, sedangkan yang jantan menghadap kota, menjaga keluarga para pelaut itu. Jadi, sekarang sudah tau kan sejarah dari logo Liverpool itu sendiri? Jadi, untuk fans Liverpool, selamat berbahagia ya!